Lalang tidak boleh dicabut dari antara gandum. Lalu sampai kapan dibiarkan? Ayat 30. Sampai waktu menuai. Sampai waktu menuai baru ambil tindakan. Waktu menuai kapan? Ayat 39. Waktu menuai ialah akhir jaman. Itu berarti tindakan Tuhan terhadap lalang. Atau orang Kristen KTP baru resmi dilakukan pada akhir jaman. Perhatikan ayat 30. Pada waktu itu aku akan berkata pada para menuai. Penuai itu melekat. Kumpulkan dahulu lalang itu. Ikatlah berkas-berkas dan bakar. Pada akhir jaman nanti. Semua Kristen KTP anak iblis yang ada di gereja diikat. Bakar. Bakar di mana? Ayat 39. Para penuai ialah melekat. Maka setiap lalang yang dikumpulkan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir jaman. Anak manusia akan menyuruh malekat-malekatnya. Mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Disanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Berarti semua orang Kristen KTP yang ada dalam gereja. Kalau tidak bertobat sampai akhir jaman. Tuhan akan membuang saudara ke dalam neraka. Menghukum saudara ke dalam neraka. Saudara bisa kelabui manusia. Saudara bisa kelabui hamba-hamba Tuhan. Tapi tidak bisa kelabui Tuhan sekarang maupun pada pengadilan akhir jaman. Ada banyak orang yang kelihatannya sangat aktif di gereja. Tapi tidak bisa tipu Tuhan pada pengadilan akhir jaman. Seperti nampak dari Matius pasal 7, 1, 2, 3. Bukankah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kendak bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, pengadilan terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Mengadakan mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Aku tidak pernah kenal kamu. Kamu di gereja, Tuhan tidak pernah kenal kamu. Namamu ada di dalam daftar gereja, Tuhan tidak kenal kamu. Kamu pernah di baptis, Tuhan tidak kenal kamu. Tabisidi, Tuhan tidak kenal kamu. Aktif di gereja, Tuhan tidak kenal kamu. Hati-hati. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena itu cepatlah bertobat sebelum waktumu selesai. Waktumu selesai ada dua. Kamu mati atau akhir jaman. Itu bagi orang Kristen KTP. Lahlang. Bagaimana nasib gandum orang Kristen sejati? Ayat 30. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Gandum-gandum orang Kristen sejati dikumpulkan di bawah ke dalam lumbung, Tuhan. Artinya orang percaya masuk ke dalam rumah Tuhan. Kumpulkanlah gandum itu. Ini perintah kepada penuai. Penuai itu adalah malaikat. Malaikat akan mengumpulkan orang-orang percaya dan dibawa ke rumah Tuhan. Malaikat melambai di pintu yang cerlang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Ya, luar biasa. Apa artinya kita dikumpulkan dalam lumbung Tuhan? Ayat 43, Nats pembimbing kita tadi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapak mereka. Berbahagialah saudara yang adalah orang benar, orang Kristen sejati. Pada akhir zaman, dia akan memuliakan saudara. Kemuliaanmu akan terpancar seperti matahari di dalam kerajaannya. Pikirkan ini. Saudara lalang atau gandum? Lalang atau gandum? Lalang atau gandum? Semua tak berubah Dan aku tahu Yesus jaman Ku jadi baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!